Selamat datang di channel Azula Purodedi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Selama ini kami selalu mengulas manfaat tanaman paku air terhadap berbagai ternak. Akan tetapi, satu hal yang belum pernah kami singgung adalah bagaimana pengaruh Azula Mikrofila di bidang pertanian. Dalam hal ini adalah bagaimana pengaruh Azula terhadap produktivitas tanaman padi. Jadi, kali ini kami akan membahas manfaat Azula Mikrofila sebagai pupuk organik tanaman padi. Kami mengambil referensi dari penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dari Universitas Brawijaya yang berjudul Pengaruh Pemberian Pupuk Azula dan Pupuk N pada Tanaman Padi. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung jurnal penelitian ini, silakan merujuk pada link yang kami sertakan di bagian deskripsi video. Optimalisasi hasil panen dengan minimal ongkos yang dikeluarkan untuk bercocok tanam pasti menjadi hal yang ingin dicapai oleh semua petani. Dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan pupuk, baik itu organik maupun anorganik. Nah, dalam penelitian Gita Govinda dan kawan-kawan, mereka menjabarkan 7 jenis kombinasi pupuk dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman padi serta hasil panen padi. Pertama, dimulai dengan kode P1, yaitu full 100% menggunakan pupuk N, atau kita biasa sebut dengan urea. Kemudian P2 adalah 75% pupuk N dan 25% azula segar. Lalu P3 adalah 75% pupuk N dan 25% kompos azula. Kompos azula maksudnya adalah azula yang sudah diolah untuk menjadi kompos. Kemudian semakin ke bawah, komposisi pupuk N semakin berkurang hingga 25% pupuk N dan 75% kompos azula. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan selama 4 bulan ini, hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman padi dan hasil panen yang terbaik adalah komposisi P4. Atau 50% pupuk N dan 50% azula segar. Nah disini kami akan jabarkan hasil penelitian dari dua kategori utama yang diteliti, yaitu dari segi pertumbuhan tanaman padi dan dari hasil panen padi. Nah pertama, dalam hal pertumbuhan padi, ada tiga set kategori atau subcabang yang diamati, yaitu dalam hal panjang tanaman. Seperti yang dilihat di dalam tabel berikut, tanaman padi yang paling panjang adalah P4 dengan 50% pupuk N dan 50% azula segar. Seperti yang bisa kita lihat disini, angkanya lebih tinggi atau paling tinggi adalah P4 dibandingkan dengan yang lain. Kemudian tanaman paling panjang yang kedua adalah P6, yaitu 25% pupuk N dan 75% azula segar. Kemudian subcabang yang kedua adalah kita lihat dari segi jumlah daun. Disini ternyata hasilnya sama, yaitu jumlah daun padi terbanyak adalah P4, baru kemudian diikuti oleh P6. Dan hal tersebut cenderung konsisten, mulai dari 15 hari setelah tanam, 30 hari hingga 60 hari. Hasilnya adalah sama. Kategori ketiga dari segi pertumbuhan padi yang diamati adalah jumlah anakan padi. Hasilnya pun konsisten, sama seperti sebelumnya, yaitu jumlah anakan tanaman padi terbanyak adalah tanaman padi yang menggunakan pupuk N 50% dan azula segar 50%. Meskipun di 15 hari setelah tanam, jumlah anakan tanaman padi antara P4 dan P6 seimbang, namun di 60 hari setelah panen, jumlah anakan tanaman padi terbanyak masih tetap di P4. Bahkan tanaman padi yang menggunakan full pupuk N masih kalah dibandingkan dengan kombinasi pupuk azula 50%. Sekarang kita akan melihat dari segi hasil panen tanaman padi. Dari segi hasil panen, ada 3 subkategori juga. Yang pertama kita akan melihat dari segi total bobot kering. Di sini seperti yang dapat dilihat di tabel, tanaman padi yang memiliki total bobot kering tertinggi masih didominasi oleh P4 dengan berat total 50,38 gram padi per rumpun pada 60 hari setelah tanam, baru kemudian diikuti oleh P6 dan P5. Kemudian subkategori yang kedua adalah kita lihat dari segi jumlah malai per rumpun, bobot gabah per rumpun, dan hasil padi sawah. Dan lagi-lagi tanaman padi terberat adalah padi yang mendapatkan 50% pupuk N dan 50% azula segar. Kemudian yang terakhir kita akan melihat dari jumlah gabah per rumpun, dan hasilnya sama, tanaman padi terbaik ada di P4. Jadi berdasarkan dua aspek yang dikaji, yaitu pertumbuhan tanaman padi dan hasil panen, kombinasi pupuk terbaik adalah 50% pupuk N dan 50% azula segar. Bahkan tanaman padi yang menggunakan azula ini hasilnya lebih baik daripada tanaman padi yang full menggunakan pupuk buatan. Oleh karena itu, tentu hal ini bisa jadi terobosan tersendiri bagi para petani untuk mulai memanfaatkan azula mikropila dalam bercocok tanam. Selain tentunya, azula menjadi salah satu sarana penghematan dengan memangkas biaya pupuk 50%, azula segar juga meningkatkan hasil 29,31% dibanding dengan perlakuan 100% pupuk N. Dan sekian dulu video kami kali ini, semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda, dan semoga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk bertani. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like, subscribe, dan share. Terima kasih. Salam Azula Purwodedi. Terima kasih. Terima kasih.